Kenapa hubungan seksual seseorang pemerintah ikut campur, Pak? Buktikan kepada saya bahwa saya anak PKI, otherwise, I'll get you. Ku kejar kamu sampai keliang lahat. 5-4-3-2-1 And close the door. Pak Yasona, thank you very much. Yes, ladies. It's just an under, bapak. Let call tituler. Let call tituler. Oh, I'm proud of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, nice. Thank you, sir. Thank you. Tapi saya harus mewakilkan sipil saat ini, Pak. Kalau bertanya dengan bapak. Boleh dong, Pak? Boleh, Pak. Karena keresahan. Keresahannya banyak, Pak. Sangat boleh. I would like to make it in betul-betul supaya jangan ada mispersepsi. Lebih banyak mispersepsi. Tidak baca utuh. Bahkan orang-orang yang seharusnya Mendukung? Bukan. Orang-orang top. Orang-orang katanya sudah berpraktik hukum puluhan tahun. Seharusnya baca lebih lengkap. Sebelum Buat komplain dan komentar. Yang kadang-kadang pakai media sosial. Di media sosial itu persoalannya kan banyak orang yang tidak mempunyai pemahalan yang sama. Range of education. Sehingga yang ada adalah reaktif. Literasi kata juga kurang. Saya kira kita harus dudukkan secara proporsional. This is a masterpiece. Oke. Menggantikan produk hukum Belanda yang kita pakai 104 tahun. Dari 1900 berapa ya? 18. Bahkan di Belanda itu dari 1800. Sudah di 1831. Dari kode penel Perancis masuk ke kode penel Perancis. Jadi selama ini kita itu masih menggunakan? Kolonial. Punya. Kolonial Belanda. Bahkan waktu di paripurna bahkan waktu di pembahasan tahap pertama saya katakan nampaknya sangat sulit melepaskan diri dari warisan kolonial ini. Masih ada yang nostalgik. Oke Pak. Ini proses yang panjang. Ini pasti. Ini pasti. Ini pasti. Ini pasti. Tapi saya juga akan wakilkan pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu tentang ini. Kemarin terjadi bom bunuh diri. Bom bunuh diri katanya motornya dituliskan menolak KUHP Pak. Ya bukan itu. Memang dia adalah mantan napiter. Napiteroris yang dihukum 4 tahun. Masih keras sebenarnya. Dan itu kan everything is possible. Hanya barangkali digunakan lah itu sebagai momentum. Baik. Kalau kebakaran kemarin Pak gimana Pak? Katanya berkas-berkas menghilangkan berkas katanya. Oh enggak ada. Satu lembar pun enggak ada. Enggak ada hilang. Itu gudang. Saya sudah kemarin perintahkan semua kantor-kantor tinggi. Tidak boleh ada gudang, ada kayu-kayu, ada gabus. Apa namanya? Styrofoam. Jadi mungkin saja short circuit elektrik. Korselet, di tempat main pimpong, kemudian terbakar, hanya itu. Tetapi karena asapnya banyak, disiram, dan tidak ada satu berkas apapun tidak. Itu di ruang, di ruang apa, dekat ruang makan, di ruang apa, apa namanya. Jadi tidak ada satupun berkas yang hilang. Tidak ada, kamar saya utuh. Kamar Bapak utuh. Jadi tidak ada tuh ya Pak ya? Tidak. Tidak ada. Saya langsung enggak ya Pak ya? Oke, kita sikat langsung klarifikasi tentang pasal korupsi. Membuat hukuman bagi pelaku korupsi lebih rendah. Jadi begini. Gimana itu Pak? Kenapa jadi rendah Pak? Bukan ya? Begini ceritanya. Di dalam undang-undang tipikor itu, kalau seorang lain itu ancaman hukumannya 4 tahun. Oke. Tapi kalau pejabat negara, 1 tahun. Seharusnya kan orang lain itu kan bukan pejabat negara, lebih rendah dong. Jadi sebab pejabat negara lebih besar? Hukumannya? Jadi ancaman minimalnya. Minimalnya. Ancaman minimal bukan 2 tahun, lebih dari situ bisa. Tapi ancaman minimalnya kan, nah ini yang kita bilang diturunkan apa itu, apa namanya hukuman dari yang untuk orang lain, yang swasta, yang person. Oke. Itu dari ancaman 4 tahun menjadi 2 tahun, yang kemarin pejabat negara itu dari 1 tahun dinaikkan jadi 2 tahun. Prinsip kesamaan di mata hukum. Jadi pejabat negara naik? Naik dong ancamannya. Ancaman minimal. Minimal ya? Ancaman minimal bukan bisa berapa tahun kan, tergantung faktor-faktor yang nanti ada di situ. Oke, tapi bagaimana orang yang terima minimal? Dari apanya Pak? Dari uang yang diambilnya? Banyak faktor. Hakim yang menentukan itu nanti. Oke. Bukti, niat, bisa karena kelalaian. Bisa kena perintah atasan? It could be. It could be kan? Karena kalau dia nggak ngambil, dia kenal gitu kan? Iya, ada banyak faktor yang bisa terjadi di situ. Jadi saya kira dalam soal itu bukan meringankan. Karena ancaman hukuman itu apa, apa namanya, coba saya apin ya. Ancaman hukumannya itu minimalnya, maksimumnya kan masih ada. Ya, tapi yang di sini saya lihat adalah bahwa pejabat negara malah naik. Dinaikan, yang publik seperti misalnya Dedy berkolaborasi dengan pejabat negara, masa lebih ancamannya padahal pejabat negara yang punya power? Tidak dong ancaman satu tau. Harusnya dia ya? Harusnya dia, harus sama. Harusnya dia, harus sama. Bahkan harusnya lebih tinggi Pak. Harusnya, nanti mungkin ada faktor pemberatnya dari ancamannya kan minimal. Kalau hakim melihat, mungkin yang bersangkutan publiknya 3 tahun, dijatuhi hukuman, kan minimal 2 tahun, mungkin pejabatnya bisa 4 tahun. Iya kan? Kalau minimalnya sipil pada saat itu 4 tahun Pak, kenapa di rancangan undang-undang ini tidak dijadikan 4 tahun aja minimal pejabat negara jadi naik? Karena ada ancaman keatasnya. Ancaman maksudnya, tergantung. Ada faktor, mengapa kita lihat begitu, ada nanti faktor-faktor yang meringankan, ada faktor-faktor sehingga dibuat jumlahnya kecil. Misalnya hanya 10 juta jumlahnya. Nah, ini kan faktor-faktor, kalau kita buat limitatif 4 tahun, kan itu kan berbahaya sekali. Misalnya 10 juta kepala desa, misalnya, uang bank des, iya kan? Langsung 4 tahun 10 juta, padahal ada mungkin nanti yang di sana. Nah, di range itulah dilihat oleh hakim. Jadi bermainnya di area sana. Bermainnya di dalam area yang hukuman dari minimalnya ke maksimalnya. Oke, oke. Di situlah circumstances. Paham saya. Circumstances. Artinya sipil dan pejabat sekarang disamakan, padahal pada saat itu sipil lebih tinggi hukumannya sekarang disamakan ya. Karena kan dalam pasal doang-doang tidak pidana korupsi, ya tindak pidana korupsi dikurangi minimal dari 4 tahun menjadi 2 tahun kepada orang kebanyakan umum. Sedangkan dalam pasal 3, ya di KUHP ini dirubah menjadi, ditambah. Jadi pejabat koruptor malah ditambah minimal hukumannya. Iya. 1 tahun. Ditambah 1 tahun. Dulunya 1 tahun. Dulu 1 tahun. Sekarang dinaikkan jadi 2 tahun. Iya dong. Oke, jadi pejabat kalau dinaikkan ya. Nah, di dalam pasal 3 kan 1 tahun. Kita naikkan di KUHP ini. Oke, jadi pejabat sekarang dinaikkan hukumannya. Kayak ajas kesamaan, satu. Mengapa enggak nanti pejabat lebih tinggi? Disitulah nanti range. Range yang diberikan. Oh, dia yang memberikan kewenangan. Ini hanya mencoba menyuap, misalnya. Apalah. Itu nanti sudah variable yang harus di BAP dan sebagainya. Kalau kita langsung tekan 4 tahun, kan ada, menjadi kadang-kadang tidak adil. Iya, saya paham. Saya paham. Jadi disini ya, antara kepercayaan hukum keadilan. Understand. Understood. Oke, selesai. Saya paham. Jadi, yang dilihat orang adalah, wah dikurangi. Tapi nanti ketika misalnya ada pejabat nih Pak, korupsi 100 miliar. Terus ternyata dipenjara 2 tahun. Rakyat boleh marah dong? Marah. Pasti marah. Boleh marah. Boleh marah. Marah sekali pun boleh. Tapi intinya adalah, pejabat sekarang minimalnya dinaikkan. Dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Ancaman minimal. Dinaikan Pak ya? Pejabat negara dinaikan ya Pak ya? Iya, ancaman minimalnya. Oke. Jadi kita harus fair. Paham. Nah, tengok ya. Pasal A63. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri dan lain-lain ini, maupun korporasi dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun. Dan paling lama 20 tahun didenda dengan range from 2 to 20 or to seumur hidup. Oke. Nah, mengapa dibilang dikurangi untuk menyambahkan? Variable between 2 to 20 years. Itu bergantung pada kesempatan. Bergantung pada kesempatan. Bergantung pada kesempatan. Bergantung pada kesempatan. Oke. Itu penjara yang mempercayai. Saya mau protes satu hal, Pak. Kenapa tidak ada hukum juga yang menyatakan bahwa ketika pejabat negara korupsi, dia tidak bisa lagi menjabat, Pak? Oh, itu bisa ditambahkan hukuman tambahan dalam pengadilan. Misalnya, kan ada koruptor. Dicabut hak politiknya. Bisa, bisa. Tapi kemarin-kemarin enggak, Pak? Ada pejabat-pejabat yang dicabut hak politiknya. Enggak boleh lagi masuk politik. Kadang dibatasi 5 tahun sesudah menjalani hukuman. Kenapa begitu? Kan ini tergantung hakim melihat potensi destruktifnya. Nah, hukuman di pidana. Nah, ini kan filosofi pidana kita kan sudah berubah. Kalau dulu kan, and I for an I, a tooth for a tooth. Kalau Gandhi bilang, and I for an I, a tooth for a tooth makes the world blind. Iya betul. And toothless. Yes, toothless. Everyone die. Die. Karena tidak ada kita yang bersih. Tetapi, kita ini adalah filosofi hukuman. Kalau dulu retribution, masuk ke konsep deterrence, pencegahan. Dulu pembalasan, deterrence, reintegration. tidak memperbaiki manusianya. Karena crime, karena kejahatan, it's not in a social vacuum. Banyak faktor, variable yang memiliki. Aduh, saya lupa lagi. And I for an I, a tooth for a tooth, itu sebenarnya dari sebuah skripnya... Hammurabi. 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 Hammurabi skrip. Hammurabi skrip. Hammurabi skrip. That's a very old one. Before there's religion, dibuat Hammurabi skrip dulu, ternyata tidak bisa. Oh, itu pun tidak berhasil. Tidak. Itu pun tidak berhasil. Tidak berhasil. Karena apa, jadi ada, saya ini kan kita talking-talking dulu, sebelum masuk ke inti pokoknya. Pembalasan. Dalam satu cerita, kalau saya tidak silap di buku Shakespeare, jadi seorang saudagar, oleh karena setu hal, berkelahi dengan seseorang. Kemudian orang ini membacoklah tangan orang itu. Luka saudagar ini, orang kaya. Begini dari pengadilan. Hakim memberikan hukuman yang berbeda. Saya mau dia dihukum, saya bacok. Dia bacok saya. Wah, dengan salah. Harus an eye for an eye, and tooth for the tooth. Oke? Ketanya ke hakimnya. Please, I'll do it for you. Kamu kan dibacok sekali. Saya akan minta kamu bacok dia sekali, tetapi presisinya harus pas kita hukum. Kalau lebih, kamu akan ditambah bacokannya satu sedikit lagi. Kalau kurang ya kau bacok lagi. Ini yang tidak akan berfungsi. Ini yang tidak akan berfungsi. Ini yang tidak akan berfungsi. Kalau ada pilihan antara kepastian hukum dan keadilan, ambil keadilan. Kadang-kadang demi kepastian hukum, orang mengabaikan keadilan. Ya, ya. Karena dari Hammurabi skrip pun nggak berjalan. Dari zaman dulu itu. Saya suka baca buku, Pak. Saya tahu ketika ada Hammurabi skrip itu dan sebagainya. That's before the religion. Akhirnya ada agama masuk untuk memperbaiki hal tersebut. Because it doesn't work. Itu bahkan kalau Anda baca skrip Hammurabi, itu serem sekali. Itu the first rules itu. Benar. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Pasal 2018-2020 terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang jadi masyarakat mengatakan, berarti saya nggak boleh dong mengkritik presiden. Saya nggak boleh menghina presiden. Saya nggak boleh. Harus dibedakan antara kritik dan penyerangan harkat martabat. Di mana posisi perbedaannya? Kalau mengkritik, that's a policy. Tapi kalau mengatakan, saya buat contoh begini sama saya. Saya baru mau buat contoh nih. Saya nggak mau membuat contoh ke presiden. Oke. Saya contoh ke bapak boleh nggak? Nggak mau. Saya aja ya, Pak. Oke, saya bilang begini. Pak Yasona sebagai menteri kerjanya nggak benar. Oh, that's perfect. That's kritik. Boleh? Boleh. Sangat boleh. Boleh. Doleh. Pak, ya. Oke. Maaf ya, Pak. Nggak beres kerjanya. Nggak becus mengurus lapas. That's because... Because you work, ya kan? Kalau saya bilang. Maaf, maaf ya, Pak. Saya masukin contoh. Pak Yasona tuh tolol. Gimana, Pak? Tolol masih related to apa? To perception, ya? Perception working, kan? Tolol tidak bisa becus. Tidak becus. Oke, masih. Berarti apa? Apa? Si Yasona itu anak haram jada. Anak PKI. I'll get you. I'll get you. I'll make sure I'll get you. Bajingan, serem banget ketika dia ngomong itu. Karena itu fitnah dong, Pak. Kalau saya bilang, you buktikan kepada saya bahwa saya anak PKI. Otherwise, I'll get you. Aku kejar kamu sampai kalian melihat. Dulu waktu perdebatan di ALC saya katakan. Sampai karena di orangnya situ ada sedikit dengan orang siri. Dia bilang, Sehi mate moro aila. Lebih baik mati berkalam tanah. Daripada dipermadukan. Oh, itu filosofi. Iya, iya, iya. Tetapi kalau ngomong, Saya ini kan pejabat peliru. Tidak beres mengurus lapas. Tolong mengurus lapas. It's fine with me. So basically personal. Personal. Dan harus jadukan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya begini ya. Kita ini negara beradab. Negara Pancasila. Jangan kita bawa liberalisme yang berlebihan itu untuk negara Pancasila. Negara yang kita penuh kultur seperti ini. Iya, it doesn't work. It doesn't work. Masa penyerangan terhadap Mertabat Kepala Negara lain dibolehkan penyerangan Mertabat Presiden sendiri. Kalau Bapak Presiden, kita Pak Jokowi, dia bilang sama kami, aku udah biasa di fitnah. Kan Bapak Presiden pernah bilang, VKI, lock. Yang lebih seram dari kata-kata itu sudah dilakukan kepada beliau. Iya kan? Saya fine, fine, fine. Tapi begini, ini undang-undang dibuat bukan hanya untuk sekarang. Untuk nanti. Untuk nanti. Kalau ada Presiden yang akan datang, tidak ada resort untuk itu. Ah, it could be. Dia bilang, saya punya parah, I'll get you. On my way. That's very dangerous. Very dangerous. Because there is no law who can give him the right to defend himself ketika ada penyerangan tersebut. It doesn't make sense. I understand. Kalau kemarin itu Roy Surya ketangkap karena apa? Agama ya? Penisahan agama. Penisahan agama sama cat speech. Penisahan agama juga. Jadi begini. Kalau dia bisa menimbulkan provokasi. Itu kan di undang-undang ITE. Penghinaan ada yang sudah kita batalin di undang-undang ITE. Seperti kasus Prita, kasus siapa orang NTB perempuan yang akhirnya kita kasih presiden kasih gerasi. Oh iya, 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 iya. Itu pasal undang-undang ITE sudah kita batalin. Di KHP lebih soft. Ini dengan SKP 3 Menteri kemarin itu? Itu ya? Ya itu apalah diatur. Tapi sekarang sudah kita angkat ke Undang-Undang KHP-nya kita perbaiki. Jadi sebenarnya penyerangan hartat kepada martabat presidennya dalam rangka melindungi seorang kepala negara yang dipilih oleh 200, katakan 150 juta orang untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Kemudian Anda bebas untuk menghormati dia atau dia. kalau dihanti perempuan. Kita nggak boleh menyamakan budaya liberalisme Eropa ke kita. Tapi kan gini Pak ya, saya setuju Pak, saya setuju. Tapi kan sebenarnya itu bukan hanya presiden sebenarnya. Kalau misalnya saya dibilang tiba-tiba ada orang ngomongin Oh ya, ada pasal pencemaran. Saya anak PKI dan sebagainya juga. Saya laporin ya. Ada, ada pasal-pasal. Ada. Sebenarnya itu kan menyamakan hak presiden dengan rakyat sipil kan kalau dia melaporkan kan. Karena bukan mengatakan pekerjaannya nggak becus ya. Jadi ini kan ditarik sampai lebar karet oleh orang-orang penafsirannya. That's their wild imagination. Jelas penjelasannya dikatakan. Sedangkan tujuan pasal 240 adalah agar kehormatan lembangan dan lembangan lindung karena ketentuan pasal ini tidak pernah dibatalkan MK. Dan ini kan delika duan. Bukanlah ujuk-ujuk polisi datang tangkapi semua. Tak bisa. Delika duan. Kalau presiden merasa harkatnya ya, dilecehkan. Kan, Mas Ham, kita ini kan sudah bisa membedakan mana kritik dan mana yang apa? Mana yang... Mana yang penghinaan, mana yang kritik. You feel it. I understand. I know. I know what you're talking about. Denny bilang sama saya, tolol. Saya masih bilang begini, tolol dalam mengelola jabatan saya. Oh, so be it. Saya paham. I fully understand. Karena gini, saya kan punya acara somasi itu yang stand-up komedian. Stand-up komedi itu juga di acara somasi saya. Sering banget ngkritik pemerintah. Tapi ketika saya ngkritik, malah kadang-kadang yang saya kritik, malah nelfon saya ketawa. Ini lucu banget. Ini lu ngkritiknya. Karena cara untuk mengkritikannya adalah you need to make it... Apa? Menjadi loving matters. Yes. And to change the person yang mendengarkan. Iya, betul. Harus jadi berubah. Tidak pula mengkritik dengan cara mean. Iya, iya. Bukan penghinaan. Bukan penghinaan. Kritik, it's okay. It's kritik. Oke, saya ngerti kalau begitu. Saya paham. Apakah ini berlaku untuk semua warga negara dong? Bukan hanya presiden dong. Iya, tetapi karena kepala negara itu ada simbol tersendiri, diatur tersendiri. Karena apa? Dia pejabat publik. Pejabat publik ini termasuk siapa, Pak? Ada apa? Anggota DPR? MPR? Tidak. Bukan anggotanya. Lembaganya. Itu yang di, apa? Itu yang di, ada larangan menyerang lembaga. Oh, sekarang ada? Ada. Bukan waktu itu. KUHP juga mengaturnya. Dalam KUHP juga ada. Bukannya sebuah lembaga tidak bisa mensomasi atau meng... Bukan. Maksudnya bagaimana? Misalnya nih, misalnya saya menghina sebuah institusi. Bukankah institusi tidak bisa melaporkan harusnya? Institusi tidak bisa melaporkan, Pak. Atas nama lembaganya. Atas nama lembaganya. Misalnya, kalau dia... Nah, itu yang memang perdebatan. Tapi di dalam KUHP sendiri, ada yang dikatakan pejabat. Menyerang kehormatan pejabat. Itu kita tidak mau. Oke. Kita ubah lembaga. Lembaga itu dibatasi. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR, DPD. Misalnya, saya nggak tahu lah. Pokoknya nanti kalau sudah dinilai, itu harus diadukan yang membuat... Kalau terjadi kerusuhan, beda lagi. Itu bisa lebih berat. Artinya membuat suatu degradasi terhadap sistem pemerintahan kita yang... Padahal institusional itu konstitusional, kan? Institusi negara itu konstitusional. Nah, kalau di dalam KUHP itu disebut penyerangan terhadap pejabat, supaya jangan liar. Kalau pejabat kan, itu tidak dimungkinkan. Karena pejabat publik, kecuali penghinan harkat yang penghinan biasa. Ini penyerangan harkat martabat negara ini, bukan penyerangan harkat martabat negara, tapi untuk tindak pidana yang dikatakan untuk pencemaran nama baik lembaga ini, harus diadukan oleh pimpinan lembaganya. Pimpinan lembaganya. Berarti saat ini lembaga bisa... Ya, boleh. Lembaga apanya, lembaga negaranya. Lembaga negara apa? Iya. Bukan asosiasi apapun? Hanya lembaga negara? Pasal 240. Hanya lembaga negara? Iya, hanya. Berarti kementerian? Contohnya lembaga negara dong, Pak? Itu tidak termasuk. Tidak termasuk? Tidak. Kok bisa? Lembaga negara yang dalam konstitusi. Konstitusi, yaitu dibatasi kepada MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misalnya nih, Pak. Saya nanya ya, Pak. Misalnya. Ini lucu-lucuan aja deh, Pak. Ada anggota DPR dan nonton bokep. Oh, itu pribadi. Bukan lembaga. Tapi ketika kita ngomongnya, ini gimana sih? DPR malah nonton bokep? Enggak. Tidak. Tidak. Itu person. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu juga kritik. Dan itu baik disampaikan kepada publik. Iya sih. Iya. Jadi kalau di dalam pasal 316 KHP, dikatakan pengkhinaan terhadap pejabat yang menjadi delikat duan. Jadi pejabat. Sekarang justru kita... Jadi pejabat tidak bisa, harus lembaga. Iya. Lembaganya yang dibilang MPR itu lembaga yang... Entah bagaimana lah. Jadi satu institusi itu menjadi persoalan. Dan ini pengkhinaan ya Pak ya? Iya. Pencemaran lembaga. Oke. Lembaga DPR itu komunis semua. Boleh dong? Kalau... Kena dong. Kalau... Kena dong saya. Itu apanya ya? Itu kan pencemaran Pak. Itu individunya. Kan lembaga... Gimana Pak? Enggak ngerti saya. Bukan. Contoh dikasih contoh Pak. Kalau semua komunis anggotanya itu kan. Bukan lembaga. Tapi institusi yang... Apa ya? MPR ada lembaga yang liberal. Apa? Saya nggak tahu. Pokoknya institusionalnya. Institusionalnya? Tapi bisa saja nanti pejabatnya itu harus mengadukan. Oke. Tapi hukumannya juga tidak besar. Tapi... Apa namanya? Untuk menjaga hard cut institusi konstitusi... Yang tertuang dalam konstitusi negara. Oke. Itu lama perdebatannya. Lama perdebatannya. Karena kalau di dalam KUHP tidak pernah dibatalkan oleh MK. Pasal 316 tidak pernah dibatalkan. Tapi kalau kita bilang pejabat, bahaya itu. Oke. Nanti itu pejabatnya lebih individual sifatnya. Lebih individual. Iya. Tapi ini masih... Mendegradasi institusi negara. Kira-kira begitu ya. Tapi saya masih belum mengerti. Kalau hal ini saya masih nggak setuju boleh ya Pak ya? Boleh aja. Oke. Baik. Itu oke Pak. Nah kalau misalnya... Ini lama perdebatannya. Makanya kita juga. Tadi lama bahas ini kan Pak. Makanya oke. Kalau larangan untuk unjuk rasa. Untuk unjuk rasa itu... Jadi larangan untuk unjuk rasa. Bukan larangan. Yang dilarang itu... Kalau mau unjuk rasa harus melaporkan. Mengapa harus laporkan? Bukannya sekarang semua demo juga ngelapor. Iya. Ijin. Ini pemberitahuan ya pemberitahuan. Harus. Ya itu penegasan. Oke. Ini penegasan. Mengapa harus dilaporkan? Karena supaya polisi tahu meng-design apa? Jalannya. Jalannya. Jalannya lintas. Nutupnya. Kalau misalnya dia unjuk rasa tidak dilaporkan. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada persoalan. Tidak ada ini. No problem. Oh gitu? Oh iya. Oh nggak masalah? Iya. Tetapi kalau misalnya... Dia tidak memberikan pemberitahuan, terjadi kerusuhan, terjadi masalah. Dia tanggung jawab dia dong berarti dia yang salah. Oke saya paham. Dapat dipidana. Setuju. Mengapa perlu, supaya polisi bisa mengatur mereka yang salah lintas. Setuju. Membuat polisi datang supaya bisa mengatur jangan sampai nanti kerusuhan. Itu saya setuju. Itu saya setuju. Iya kan? Nah, apabila tidak bertohkan, apabila melakukan pemberitahuan dan terjadi kerusuhan, pelaksananya tidak dipidana. Jadi intinya gini Pak ya, boleh demo tanpa izin, tapi yakin kan tidak rusuh gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau tidak memberitahukan. Iya, kalau tidak memberitahukan, demo silahkan, tapi tidak boleh ada kerusuhan. Kalau ada kerusuhan, maka baru prosesnya terjadi. Prosesnya. Oh itu adil. Oh iya. Itu adil? Iya, harus. Iya, iya. Oke, oke. Karena saya setuju. Pernah lihat di Perancis. Kemarin kan demo habis-habisnya bisa di Perancis. Iya, iya, iya. Ada di Medsos. Saking macetnya panjang banget, mereka tahan jalan demo. Supir rakyat itu yang diangkutnya mereka dari jalan, dibuangnya ke pinggir jalan itu. Karena sudah bosan. Karena apa? Mengganggu ketertiban umum. Oke, oke. Saya setuju. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan hal layak ramai. Lebih dibandingkan penghinaan terhadap Presiden adalah pasal kohabitasi atau... Astagfirullah. Hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Kenapa hubungan seksual seseorang pemerintah ikut campur, Pak? Itu yang salah mempersepsi. Oh, salah ya? Iya. Kan banyak, Pak, yang begitu, Pak. Kos-kosan bareng. Tidak pedigian 411 dan kohabitasi. Ya. Oh, dan itu ada pengacara kondang kita mengatakan nanti akan begini, nanti akan begini. Dan yang saya sedih, dia bilang, apa itu logiknya itu, para apa ini? Saya bilang, lo, ini lo yang buat ini, draft undang-undang ini, sejak dulu, itu bukan DPR. Pemerintah juga bukan pemerintah, tapi para Profesor Ahli Hukum Pidana. Oke. Banyak yang sudah meninggal. Profesor Seno Aji, saya buat dulu contohnya ya. Profesor Lubi Lukman Sudarto Mulyakno Ruslan Saleh Omer Seno Aji. Ini tiba sekarang, yang terakhir, Mulyadi. Mulyadi, Syaitafi. Ini sudah membahas semua. Ya, tapi... Dengan baik. Nah, mengapa? Mengapa? Mengapa dilarang? Mengapa dilarang? Bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila. Betul. Penuh adat. Penuh nilai-nilai religius. Jangan paksakan liberalisme seksual masuk ke negara kita. Kita perlu menjaga anak-anak kita supaya tidak hidup sama 11. Oke. Kumpul ke Bo ini. Kumpul ke Go. Kalau misalnya masuk ke rana privat, KUHP tidak pernah masuk ke rana privat. Nah, itu kumpul ke Bo kan rana privat, Pak. Rana privat. Kalau itu nanti diadukan oleh orang tua dan anak, baru dilarang. Jadi kalau orang mulai, katakan. Orang Australia, Australian, European, American, come here with their unmarital spouse. Silahkan aja kan. Silahkan aja. Stay in a hotel. Marih ke orang. Whatever you do, you do. Kita nggak usah orang pula deh. Saya aja deh. Saya misalnya kumpul ke Bo sama pacar saya. Tapi orang tuanya diem. Nggak lapor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dia kendali keduan. Orang tua melaporkan itu harus anak di bawah umur atau tidak? Atau dia bisa melaporkan? Tidak. Dilaporkan. Boleh. Umur berapa pun? Iya. Tidak ada batasan. Nggak ada batasan. Kenapa? Kalau orang yang misalnya pacarnya umur 40-40, orang tuanya umur 80, melaporin kan lucu, Pak. Lucu. Tidak mungkin dilakukan. Dan itu tidak boleh terpisah harus dua-duanya. Karena begini, kita masyarakat adat, kita jaga. Saya akan menunjukkan. Begini. Saya punya anak laki-laki. Iya. Saya ingin orang Batak, orang nias, orang Batak. Katakan anak saya kohabitasi. Keluarga saya tahu. Dia akan bilang sama saya. Saya dipanggil anak saya yang paling tua, Nofrida Isabella. Secara adat dikatakan saya, Ama Nofrida. Bahasanya saya bilang, haruman indrauga ama Nofrida. Apa itu artinya? Kelewatan kamu, Ama Nofrida. Oke. Anak kita itu kok kamu biarkan begitu? Manu kita keluarga. Oke. Ini kan budaya adat. Iya. Tidak hanya mempermelukan saya. Tapi adat keluarga. Datang bere saya. Tulang saya. Tulang saya itu orang Batak. Bere. Bahasa kebisongoni, pahuputai. Apa itu? Dia bilang, kemanakanku. Kenapa kamu biarkan cucu kita, cucuku itu begitu? Jadi anda yang tidak berpendidikan. Ini. Iya betul. Ini kultur, budaya, dan mencegah. Hukum itu juga di turn. Ya. Jadi jangan mengerjakan kualitas seksual kalian ke negara kita. Kita adalah kota suara. Oke. Tapi kita tidak berpendidikan di kehidupan kalian. Jadi kalau ibu bapa itu oke, itu oke. Itu oke. Ada yang mengkritik. Wah ini pengacara kita juga kritik ini. Dia bilang, Masa ada suami, istri. Bisa saja seorang suami berkohabitasi dengan orang lain kan? Ada istrinya, ada anaknya. Enggak sih. Ada. Ada juga. Diam-diam dong. Ya kan. Itu bisa dilaporkan dong. Bisa dilaporkan. Pasti. Kalau Gina, itu kan incidental. Satu kali aja jadi apa. Kohabitasi kan living. Beli sate lah kalau sih. Living for quite some time. Kalau bisa saja misalnya seorang pengacara atau artis berkohabitasi atau seorang bisnismen berkohabitasi. Bisa dilaporkan istri dan anaknya. Minimal berapa tahun Pak? Ya itu ancamannya tidak terlalu parah kali. Tetapi kan. Itu kan. Kecuali perkosaan kan. Ya kalau perkosaan itu. Ini nilai-nilai religius. Oke. Dan waktu kita bahas itu. Ada fraksi yang lebih dikatakan. Enggak bisa. Semuanya harus dilarang. Apa yang dilarang? Yang begitu. Itu kan melanggar budaya. Melanggar. Oh jadi pokoknya. Kohabitasi. Kumpul ke bawah. Lularang. Wah penggerbakan dimana-mana dong. Nah itu. Dan hebatnya. Hebatnya. Pasal ini akhirnya. Menjadi. Membatalkan perda-perda. Yang. Mantap. Paham saya. Penggerbakan-penggerbakan itu. You know that. Jadi di perda-perda itu. Akhirnya batal. Jadi ini good. Jadi polisi. Jadi polisi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang lagi ML di hotel. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Kecuali ada. Prostitusi. Kecuali prostitusi. Gak bisa. Kan ada daerah-daerah yang. Iya. Kalau pacaran. Berdua nih. Masuk ke hotel. Pacaran berdua. Melakukan hubungan seksual. Polisi gak bisa grebar dong. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Orang tuanya aja lah ya. Kasih tau sama anaknya. Sama apanya. Dan gak boleh dipisah. Kalau mau diadukan dua-duanya. Dua-duanya. Termasuk anaknya. Oh gitu. Oh iya dong. Jadi kalau orang tua melaporkan. Anaknya harus dilaporin juga. Gak bisa. Pisa-pisa satu. Dan. Satu lagi yang saya ingin katakan. Keren sih ini. Saya baru tau ini. Oh iya. Satu lagi yang saya ingin katakan. Tidak ada diatur disini. Karena ada dibuat viral. Wah nanti hotel-hotel akan memaksa. Mana surat kawin. Gak ada. Gak ada. Jadi ini. Lebih banyak bruhaha. Daripada. Makanya saya bilang. Apakah anda itu pengacara kondang atau apa. Yurid. Ya makanya saya tidak mau komen dari kemarin kemarin. Saya diem aja. Lebih lengkap. Lebih ini. Saya diem aja. Mendingan saya ketemu Pak Yasona. Pak terangkan. Coba biar masyarakat juga tau. Daripada saya kebanyakan ngoceh. Nanti saya salah nih. Karena saya belum baca dengan jelas. Makanya saya langsung. Oke. Oke berarti. Oh tapi saya punya protes. Apa itu? Jadi gini Pak. Kalau anaknya masuk ke hotel dengan pria. Atau misalnya kumpul kebo. Orang tuanya boleh melaporkan. Ya. Kalau orang tuanya yang jualan anaknya. Itu. Kalau di bawah umur jelas gak bisa. Tapi orang tuanya melakukan itu. Bersih pasti prostitusi. Ya itu kan yang prostitusi. Prostitusi. Harusnya. Itu yang lain. Ya ya. Itu harusnya ada hukum lebih beratnya lagi tuh Pak. Itu parah. Itu nambah sepertiga itu orang tuanya. Tapi banyak Pak. Saya tahu. Banyak Pak. Saya tahu. Oh di kalangan artis juga Pak. Oh ya. Oh ya. Tidak, tidak. Kamu tidak beritahu saya itu. Oke. Jadi saya minta ya ke teman-teman. Coba dilihat. Resol di atri-nya. The philosophy behind us. Pidana kita ini punya beberapa asas. Ajas, keseimbangan. Di antara dua kutub. Kutub liberal, kusub kusnopati. Kami harus mengambil. Jalan tengah. Middop. Iya kan. Masa kita terus-terus membiarkan negara kita dijajah oleh hukum Belanda. 104 tahun. Itulah impian dari. Dan ini yang membuat. Saya sedihnya. Ada yang mempertanyakan logik daripada profesor-profesor ini. Padahal dia hanya mengambil satu semester mungkin dua semester hukum pidana dan dia mempertanyakan logiknya. Ini loh. Dan tim keahli saya itu sekarang di luar DPR-nya. Profesor Harkristuti, Marcus, Indrianto Senoaji, Dr. Pugiono, Topo Santoso, bekas dekan, Dr. Arif Ammarullah, Dr. Benerianto, bekas dekan fakta hukum, bekas dirjen PP, Yen Tiga Narsi, Dr. Profesor. Ini semua. Kemudian Anda menanyakan mereka. Pilosofi mereka, logik mereka. Tidak, tidak seperti itu, Sir. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mengambil kepada Anda. Tidak, tidak, tidak. Saya mengambil. Saya mengambil Anda salah. Karena gini, Pak. Tidak. Karena kan dibilangnya begini. Logiknya di mana? Tidak, tidak, tidak. Saya mengambil kepada Anda. Logiknya di mana? Tapi masalahnya adalah masyarakat kita itu, Pak. Bukan masyarakat saya yang tahu hukum. Oh, yang tahu hukum. Bukan masyarakat. I'm talking about... Who knows the law. Who knows the law. Apa? Either you experience practice... Then they want to speak up. Yeah, I would like to... Attention and... No, no, no. These people, Some of them, Who draft this criminal law. In almost 60 years, Where are my professors? Hmm. My teachers. I have to honor them and protect their... Apa ya? Value. Value. And if someone question their logic, And then I question their logic too. Iya, saya ngerti, Pak. With your wild imagination. You know? Yes. Saya buat contoh begini. Hukuman mati. Saya harus sampaikan ini. Because termasuk soal yang dikritik. Wah, ini pengacara kondang nih. Hukuman mati nih ya. Wah, hukuman mati. Saya nggak ngerti logiknya. Apa ini pembuat undang-undang. Dibuat percubaan 10 tahun. Eh, keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 mengatakan Bahwa perumusan penerapan pelaksanaan pidana mati Sebagai peradilan pidana di Indonesia Hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percubaan. This is Constitutional Court. Sudah ada. Nggak dibaca dong. Langsung kasih komentar. Iya kan? Iya. Sudah ada itu. Sudah ada. Ini tarikan waktu konstitusional... Waktu orang menguji hukuman mati. Ada yang kan kelompok abolitionist Dengan kelompok retentionist Kelompok abolitionist Supaya tidak memakai hukuman mati. Hapuskan hukuman mati. Melanggar HAM dan hak manusia. Kelompok retentionist Hukuman mati harus tetap begas. Iya kan? Diajukan judicial review. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan begini. Kalau kita mau membuat hukuman mati Buat masa percubaan. Wah dia bilang masa percubaan 10 tahun. Eh begini. Sekarang aja ada yang sudah 15 tahun dihukum mati Tidak diksekusi. Ada yang diksekusi beberapa waktu yang lalu Sudah berubah manusianya Dan jadi pendeta. Dihukum. Setelah dia gerasinya ditolak. Karena memang crime. Crime-nya itu drugs. 10 tahun Sekarang ada 15 tahun. People change. People change. Dan Saya bilang Kita mengambil middle ground. Dan ini tidak membuang hukuman mati sebenarnya. Tidak. Tidak. Tapi kan kalau ditanya Where is your logic? Then I'm questioning your logic too. Iya kan? Iya, iya, iya. Ayo, iya. We get a middle ground Between Abolitionist and retentionist. We don't abolish criminal punishment But we give a second chance. Karena itu buat pembelaham itu indoregable rights. Hak yang tidak bisa dicabut. Hak hidup tidak bisa dicabut. Tapi di negara ini, Even in the United States, There is a two, apa ya, Camp. Abolitionist and retentionist. Betul. Kita ambil middle ground. Saya didatangi 20, Hampir 20 luta besar Uni Eropa. Waktu drafting undang-undang ini. Tiga tahun sebelum COVID. Tiga tahun ini sebelum COVID lah. Meminta Pak. Kan di Eropa tidak ada lagi yang, apa? Hukuman mati. Belanda. Mengapa ada hukuman mati? Ya, karena ada dua hal yang berbeda. Ada dua kepentingan dan kepercayaan yang berbeda. Dan ini 10 tahun. Nah, dibuat di sini. Dibilang, Wah, itu menjadi kalapas lah yang enak-enak nanti kasih surat. Ada aturannya. 10 tahun ya? Oh, dia bilang akan kalapas, akan nanti kaya raya. Kalapasnya juga diganti. Berarti enggak ngerti proses remisi, proses pengapa. Sekarang bisa mengkomputasi hukuman semerhidup menjadi hukuman penjara. Itu dibuat analisisnya. Bukan kalapasnya saja. Ada TPP. Ada TPP. Tim pembimbing pemasyarakatan. Ada psikologi, ada ini. Dinilai. Kemudian, kita kirim ke Presiden perubahan hukuman ini. Jadi, bukan kewenangan total daripada kalapas. Berarti enggak lihat dong. Enggak mempelajari sistem. Dalam undang-undang pemasyarakatan yang baru sekarang. Undang-undang nomor 22 dan 22. Itu akan, nanti turunan PPP-nya akan kita atur. Berarti harus disetujui oleh Presiden? Bagaimana? Harus disetujui oleh Presiden? Nanti kita lihat PPP-nya. Bisa. Kalau yang sekarang existing, yes. Ada orang minta gerasi. Ada orang minta, ada PK dua kali. To give them. Karena hukuman mati adalah, sempat salah kita melakukannya. Dia tidak bisa dirubah lagi. So, to commit, to commit, untuk merubah satu hukuman, komutasi suatu hukuman, prosesnya tidak kalapas saja, Bung. Pertimbangan, ya. Prosesnya. Bukan langsung dituduh. Itu wild imagination. Come on! Emangnya semudah itu. Apalagi mengurubah hukuman mati. Harus dipertimbangkan keluarganya. Harus dipertimbangkan ini. Harus dipertimbangkan. Kan banyak prosedur. Nanti dibuat di PPP-nya. Kan ada turunannya. Nanti kita buat PPP-nya. Juga di undang-undang pemasyarakat, kita buat aturannya. So, don't use your wild imagination. I question your logic too. Iya kan? If you question our logic, I question your logic too. Iya kan? Come on! This is an intellectual debate. Not with your wild imagination. Dan yang ini dibahas bukan satu. Melalui perdebatan kiri, kanan, muka, belakang. Dan Ya, tim yang apalah. Saya begini ya. Waktu selesai undang-undang ini, Profesor Muladi, waktu tahun yang dibatalkan, yang didemo yang lalu. Karena itu bersamaan dengan revisi undang-undang KPK pada waktu itu. Profesor Muladi bilang, dan saya quote juga itu. Dengan disahkannya undang-undang ini, kami telah membayar hutang-hutang kami kepada profesor-profesor kami yang menginginkan hukum Belanda ini. Kita ganti dengan hukum anak bangsa sendiri. Dan itu tidak mudah. Daddy, itu tidak mudah. Kita harus memperkompromis antara dua pengetahuan ekstrim. Saya paham dan saya ngerti. Tapi begini Pak, menurut saya... Bahwa ada kritik tidak sempurna. Tidak, tidak, tidak. Di sisi ini, saya bersama kamu. Tapi Pak Yasano juga harus mengerti satu hal, Pak. Kadang-kadang, mereka tidak menggunakan logik, Pak. Oh iya. Anda harus memahami itu. Iya, iya. Kadang-kadang, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Tapi problemnya, kalau netizen dan indikannya berbeda, mereka berhubungan. Tapi kalau ada orang yang menyebutkan ke-Sauh atau ke-Sauh, expert di segalanya, dan menanyakan semua profesor-profesor saya, maka saya juga menanyakan. Atengian. Iya, iya. I know, i know, i know. Ada putusan MK. Kita bergerak dengan keputusan MK juga. Bukan wujud-wujud kita datang begini. Bukan sembarangan gitu, Pak. Banyak ketentuan-ketentuan yang kita pertimbangkan. Keputusan MK, konvensi, konvensi PBB, termasuk anti-torture, filosofinya yang bergerak dari pembalasan ke integrasi, ke di teren kita kawinkan. Model penentuan hukum pakai Delphi System, dan lain-lain. Ini bukan satu perbincangan. SBI saja sudah memasukkan ini, Pak Presiden SBI sudah memasukkan tahun 2012. Tidak salah. Pak Reproduce pertama, Pak Jokowi, sudah disahkan, batal. Ini, baru kita sahkan kembali. tetap, to ask 100% agreement among the country with so heterogeneous people like us. No, that's impossible. That's impossible. That's impossible. But we have to get the line. We have to make a decision. You cannot make everybody happy. No, 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 no. If you want to make everybody happy, sell ice cream. That's Steve Jobs. We are not perfect, of course. We are not perfect. We are willing to be criticized. Saya itu sering sekali ngomong ini. Saya sering sekali ngomong ini di podcast saya ketika banyak orang komplain tentang apa yang saya lakukan. Oh, no, no, no. Of course. Apalagi sual virginity. I know that. Potongan-potongan video. Yes. Video dipotong-potong. Jangan-jangan nanti ini sesudah dipotong. Ini pasti akan jadi potong. Potong. Tapi untungnya di edit itu kan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak berfungsi. Tak berfungsi. Emang saya nanyain emang coba masuk akal gak saya tiba-tiba ada perempuan saya nanya sama si perawan apa enggak. Kalau tidak ada kontekstual yang menuju tapi ketika dipotongnya itu kan jadi aneh. Tapi saya diem saya gak ngelawan. Datang wild imagination. Kenapa saya harus menjelaskan itu? Itu stupid. Saya bilang, yaudah diarinin aja. Itu menurut saya. Tapi gini Pak, menurut saya gini loh. Ini contoh pada sederhana Pak. Ini saya selalu ngomong kayak begini. Arnold Schwarzenegger. Yes. Saya tuh pernah komen di Instagram. Ini saya juga pernah ngomong di podcast. Dia tuh lagi latihan back. Iya. Ditariknya ke belakang gitu. Terus tiba-tiba banyak banget orang-orang yang komentar. Komentar bodybuilder wannabe, selebgram fitness. Itu salah. Itu salah. Itu bisa. Wah pokoknya teori-tori salah dan sebagainya gitu ya. Saya gak pernah komen ke orang-orang luar karena Arnold juga gak kenal saya. Tuh di saat itu saya komen, Pak. Dan di like sama Arnoldnya, Pak. Iya. Saya komen, saya cuma ngomong gini, Pak. Guys, do you know who is he? It's like eight times Mr. Olimpia. Olimpia, iya. Kalau dia mau begini kayak gitu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Yes, of course. He's an expert. He's an expert. Who you guys? So this is this is what I'm talking about. Iya kan? A generalist who pretend know everything, criticize an expert who has been teaching it for years. For this, researching, teaching, researching, reading. You know. Come on. Come on. Oh. Lo tahu masalah, masalah pangkat tituler yang diributkan sama netizen apa? Berapa gajinya? Seperti apa? Seperti gak dari gaji itu ya? Dari gaji call on let call. Berapa gajinya? Tidak ada artinya gajinya. Apalagi buat jadi kompuser. Tapi yang diributkan adalah berapa gajinya luar biasa. Pak, itu lagi, Pak. Jadi kalau misalnya ini kan ada pelaksanaan hukum adat yang sakral bukan lagi kewenangan masyarakat adat tapi ke negara ya? Iya, iya. Berarti ini untuk menjaga bahwa perintah bahwa hukum itu satu ya? Iya, iya. Jadi ini apa? Living law. Jadi begini. Kita kan negara yang ada hukum adatnya. Iya. Tetapi itu harus diperdakan. Harus diperdakan? Perda. Dan prinsip hukumnya itu harus universal. Jadi tidak ada yang spesifik. Karena negara kita kan negara-negara Pancasila. Jadi hukum adat itu yang berlaku itu nanti yang living law-nya itu harus sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar, HAM, dan ajas-ajas hukum umum. Berarti termasuk hukum adat misalnya cambuk gitu? Oh itu di Aceh. Itu memang dia otonomi khusus. Otonomi khusus. Itu enggak ya? Enggak. Karena ada undang-undang kan? Otonomi khusus. Itu otonomi khusus itu. Jadi di luar itu. Jadi ada daerah-daerah yang misalnya pidana adat. Di Madura ada hukum carok? Oh itu kan pidana ada pembunuhan. Kalau pembunuhan itu kalau hukuman mati. Kalau dengan sengaja. Tetap masuk ya? Tetap. Jadi satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ini kan baru berlaku tahun 2026. Three years grace period. Disinilah kita menjelaskan kepada penegak hukum, kepada kampus, kepada masyarakat. We still have time to explain it. Dan membuat nanti peraturan pemerintah misalnya dalam soal pelaksanaan komutasi hukuman mati menjadi hukuman apa? Menjadi hukuman sumur hidup. Kita atur. Berkelokon baik itu apa? Bukan kalapas men. Saja. Berarti saat ini ada aturan. Berarti saat ini masih hukum yang lama. Don't jump into conclusion. Gitu kan. Karena ini kan berbahayanya begini. Disampaikan di publik dengan followers yang banyak. Yang pemahamannya kan tidak sama. Iya betul. Hanya ambil gimmick-nya saja. That's dangerous man. Iya karena pemahamannya tidak sama. Dan it is not fair. It is not fair for them who has been working for it. Iya. Not one, two, three, four, five, six, seven years. Some of them has already died. Iya. Their whole life sometimes untuk memikirkan detang ini. Oh iya untuk ini. Dan kutubnya bukan ada. Bukan hanya satu. Kadang-kadang ada tiga kutub lagi. Iya bener sih. Memang sih Pak. Untuk mengambil satu posisi, satu ayat. Misalnya soal kohabitasi. Lama banget. Santet akhirnya dihilangkan. Dulu kan ada santet. Pasal santet. Dihilangkan. Ini kan perdebatannya mulai dari Pasal santet Pak. Iya dulu-dulu. Dulu. Dulu. Dulu kan dipidana. Itu kita buang. Iya lah lucu. Nah itulah saya bilang. Artinya dulu kan ada pikiran-pikiran itu dibahas, dibuat seminar, dibahas. Kadang satu pasal pakai seminar, dibahas ke FGD ini. Ada pasal-pasal lain, kohabitasi dibahas, FGD ini. Ada pasal ini. This is, look at this. Berapa ratus pasal yang harus kita selesaikan ini pasal-pasalnya. Enam ratusan sekian pasal. Dan sebenarnya kalau misalnya penghinaan terhadap presiden dan sebagainya, berlaku 2026 juga bukan Pak Jokowi yang diuntungkan. Iya. Tidak. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau ada seorang, mengapa kita ini? Kita negara, kalau ada presiden kita yang akan datang, dicaci maki dengan harkat martabatnya, pribadinya. Karena kita tidak melindungi itu dalam kegiatan kita sekarang. Saya tidak bisa biarkan itu. Saya tidak bisa biarkan itu. Saya tidak bisa biarkan itu. Ini negara Pancasila, negara yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan itu harkat dan martabat. Harkat dan martabat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Awan filosofi. Tapi kalau menteri mengkritik, dan kalau itu dilakukan untuk membela diri, untuk kepentingan publik, boleh. Penghinan kalau untuk kepentingan publik, membela dirinya, boleh. Berarti kontekstual. Tapi Anda harus menjelaskan bahwa Anda menyerang diri Anda. Iya. Untuk menyampaikan itu. Tidak mudah. Kalau ada presiden yang akan datang, yang agak mungkin kita memilih presiden yang agak gringo. Iya kan? Dibuat begitu, I don't have the law. Then I'll make my law. Oh, that's dangerous. That's dangerous. Then I'll take the law onto my own hand. Katanya kan. I can't think. Itu gak bisa. Jadi, jadi lebih parah lagi. Don't look at it so excited. We've been discussing it with many all over the country. Betul. Dengan pakar agama, pakar politik, pakar hukum. Karena banyak orang yang masih gak baca, Pak. Jadi kayak ada teman saya juga ngomong tentang, wah kita pulang malam aja gak boleh. Oh ya. Ada sebagainya. Saya bilang, itu ada pasalnya. Bahwa itu kalau gak salah gelandangan merusak fasilitas umum dan sebagainya. Sebagainya. Gak bisa dibilang. Pasal gelandangan itu udah kita cabut. Dibuat diperda aja udah. Jangan lagi ada itu. Atas masukan masyarakat pasal mengenai penggelandangan dihapus. Di KUHP ada. KUHP lama. Dulu kan dikritik. Dulu waktu itu gelandangan dikritik oleh banyak orang. Saya sampaikan agak di ILC waktu itu. Saya bilang, where have you been? Mengapa gak kamu kritik dulu KUHP? It has been around for 100 yen and you tell me now. Tapi akhirnya udahlah kita hapus. Kita sosialisasi. Kita hapus biar menjadi domain perda. Nanti kepala-kepala daerah aja yang buat kirim ke pantai sosial. Iya kan? Gak usah di KUHP. Itu pun kan dendanya kan rehabilitasi apa. Bukan untuk di apa. Tapi oke lah. Kita hapus. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu melihatnya. Melihat juga ada perspektifnya. Saya menyesalkan sekali. Dulu waktu disahkan pertama ini Reuters. Tahun berapa itu waktu kita batal itu? Tahun yang batal 2016 ya? Yang pertama kali dibatalkan? Iya. 2019 ya. Itu dibatalkan. Itu Reuters membuat sama seperti yang dibikin wartawan-wartawan nasi ini tuh. Wah jangan pergi kembali. Saya langsung hubungi Reuters-nya. Tapi bilang, what the hell are you talking about? Itu bukan seperti yang ini. Iya kan? Jika kamu datang ke Indonesia dengan wanita-wanita kamu, so be it. Kamu bisa duduk di hotel. Well, the law does not allow us to see what inside the room. Unless. Iya kan? Which is not their culture. Reuters mereka udah terbiasa. Orang tuanya juga gak akan laporin. Habis SMA saja sudah. Lah beli tiket ke Balinya saja udah orang tuanya tahu. Jadi ketakutan itu dan yang sedihnya. Teman-teman kita ini eksploitasi pula itu menyampaikan hal. Aturnya kan bantu dong. Kalau kamu sayang Indonesia, turis menjadi tidak salah persepsi. Iya kan? Apalagi kalau Anda ahli hukum, ahli apa, ahli whatever. Bantulah. Karena memang bukan begitu. Karena memang bukan begitu. Bukan membantu karena membela pemerintah. Tidak, tidak. Karena bukan begitu. Tapi memang salah persepsi. Karena literasi baca, kita memang kurang Pak. Kebiasaan. Saya buat contoh hukuman mati ini kan. Kan, jumping into conclusion. Kita buat itu juga mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Berarti dia tidak baca Mahkamah Konstitusi. Langsung jumping into conclusion. Why the hell he's doing that, katanya. Iya kan? Iya, iya, iya. I'm sorry, i'm sorry. Because. Saya ngerti. Why did I do this? Karena saya kan bertanggung jawab. Kasian saya kepada orang yang sudah meninggal ini. Capek dia. Ya kan seolah-olah logik mereka enggak punya gitu. Saya tidak mengerti itu. Gini ya Pak Biasona ya. Saya kan lihat Bapak nih, hari ini tuh lebih emosional dibandingkan kemarin-kemarin. Pada saat kita podcast. Anda hari ini emosional sekali. Karena saya tahu, saya mengerti kemarin. Saya tahu kemarin. Ini sudah ada, saya waktu DPR sudah melakukan ini di zaman SBY membahas ini. Masuk zaman priode Pak Presiden, saya yang berusaha. Sampai sekarang, saya tahu di dalam masalahnya, bagaimana bermalam-malam kita considering bahas sana, dengar sana, dengar sini. Yang aku sulit menerima, kritik oke. Tapi kalau di question the logic, mana logicnya? Itu degrading loh. Itu degrading, betul. Sangat degrading. Dan saya mengerti, saya mengerti kemarin juga logik Anda. Iya, iya, iya. Saya mengerti untuk melakukan itu. Iya, iya, iya. Anda sudah menerima kasih. Kalau Anda mengerti kemarin-kemarin, saya mengerti kemarin juga. Saya ini, ini baru kali ini saya ngomong nih. Gara-gara Bapak juga tadi sudah ngomong masalah yang misalnya ada orang yang nyerang saya tentang virginity dan sebagainya. Ini saya cerita nih Pak. Saya nggak pernah ngomong ini sebenarnya begini. Jadi ketika saya diserang itu, saya juga berhasil, saya juga mau bertanya gitu Pak. Orang yang ditanya nggak marah. Iya. Betul. Yang bikin ribut orang lain, yang ditanya nggak marah Pak. Iya, iya, iya. Pasti temenan nama saya, yang bikin ribut orang lain, digede-gedein, terus saya tanya. Terus saya dibikin seakan-akan menghina wanita dan sebagainya. Iya, iya. Terus saya mau tanya balik. Nah pada saat dulu, ada korban-korban pemerkosaan dan sebagainya. Yang saya bantu Pak, kasusnya Pak. Ini di sini, saya ributin di sini sampai orangnya di penjara dan sebagainya. Anda di mana? Iya, iya. Anda di mana? Jadi, mereka cuma mencoba menemukan. Pokoknya lu harus salah aja. Iya, iya. Dia mencoba untuk Anda salah. Intinya kan itu Pak. Betul. Dan kita hidup di masyarakat ini dengan sosial media dan sebagainya, yang sangat mudah untuk melakukan itu. Iya, iya. Sangat mudah untuk melakukan itu. Dan kalau orang-orang kayak begini semua, yaudahlah. Tapi negara bisa berantakan kalau kayak begini. Iya, jadi ini cara bermedia sosial yang baik. Jadi, kita memang perlu kita lakukan itu. Kadang-kadang kan saya menyesalkan begini. Kalau netizen itu kan banyak yang menjadi persoalan. Kalau ahli menyatakan, mengklaim dirinya ahli, kemudian mengeksploitasi isunya dengan perspektif yang tidak dipahami secara mendalam dan melihatnya secara dalam, kan berat. Bapak tahu nggak kalau saya podcast dengan Bapak atau dengan siapa atau dengan pemerintah dan sebagainya. Berita-berita di mana-mana gitu. Adalah orang nyinyir di Twitter dan sebagainya. Saya ngejilat pemerintah. Apalagi sudah dapat let call titulan. Aduh. Aduh, ngejilat pemerintah karena pertanyaannya bukan pertanyaan yang menyudutkan dan sebagainya. Saya nggak pernah jelasin itu gitu. Tapi iya setting ya kalau misalnya Anda bertanya gitu ya. Saya juga nggak nyari uang dari pemerintah, nggak dapet uang dari Pak Iasona. Nggak. Ya nggak pernah dibayar sama orang pemerintah yang datang gitu ya. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dan kalau Anda nggak berikan mereka waktu untuk berbicara. Untuk berbicara. Untuk berbicara. Lembaga saya nggak setuju Pak ya. I'm saying it's fair. It's fair. It's fair gitu. Tapi when they need to talk, they need to explain. Silahkan gugat di Mahkamah Konstitusi. That's the way we do it. Mengapa saya mengatakan itu? Mengapa? Ya. Supaya kita membudayakan adab konstitusi. Supaya kita semakin maju. Ya kan? Don't take the things into your own hand. Ya kan? Bikin kerusuhan, bikin ini. No, no, no. Masih banyak PR kita yang lain. Saya sadar. Saya katakan, saya sadar kini udah sempurna. Which is impossible to make it happen. Nggak mungkin juga sempurna. Impossible. Ya kan? Impossible. Saya juga dengan lembaga tadi, I have reserve. Tapi kalau sudah disepaket semua, Oke, go ahead. Ya kan? Ya, tadi Bapak juga kan juga ini juga. Nggak setuju juga. Susat. Tapi kan saya nggak boleh mengatakan secara. Karena apa? Karena ini kan tim. Ada dari DPR, ada dari kita. Ada dari masukan dari apa. Oh, kalau HP aja tidak melarang penghinaan kepada pejabat. Ada di situ. Jangan sampai ke pejabat. Banyak pejabat. Institusinya aja. Itu kan mengurangi. Mengurangi. Iya kan? Ini yang sebetulnya dibuat. Oke, kalau kita mau hapus, ada waktu. Ini ada tiga tahun sebelum berlaku. Nanti ya, Mahkamah Konstitusi ada. Setelah diundangkan, anda lah silakan. Iya kan? Terus ada yang seujurn. Wah nanti, Mahkamah Konstitusi. Kalau kita nggak percaya lagi kepada lembaga-lembaga negara ini, bagaimana? Kalau kita nggak percaya lagi kepada lembaga-lembaga kita, bagaimana? Kita koreksi. Kita kasih kritik. Iya kan? Bukan menghina. Bukan mencemarkan. Tapi kritik. Konstruktif. Itu hal yang berbeda ya. Hal berbeda. Sangat berbeda. Saya sudah buat contoh itu tadi. Saya bilang, Jadi itu, aduh segala macam yang degrading. No, 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 no. Tapi ketika martabat harkatnya. Iya. Saya ya. Swear. Itu presiden sendiri yang bilang. Kalau saya nggak ada masalah dengan itu. Pasal peng... Tapi kan kita membawa hukum ini bukan untuk hanya pada priori Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sudah tidak jadi presiden. Iya. Untuk presiden-presiden yang akan datang. Kita jaga sistem nilai kita. Liberalisme itu, ya jangan lah. Kita negara Pancasila. Bukan negara liberal. Ya kita harus bermain di tengah. Bermain di tengah. Kita ambil nilai-nilai universal pasti. Tetapi we have our own values. Jadi berasal-asal Anda cuma mencoba mengambil semua yang terbaik dari setiap sisi, kan? Iya, tentu saja. Iya kan? Dan untuk melihat apakah itu berbeda di sini. Saya katakan soal kohabitasi misalnya. Jangan disangka tidak ada yang meminta itu ekstrim. Ada. Saya tahu. Anda tahu. Saya tidak perlu beritahu Anda. Saya tahu. Tetapi kan kita ambil. Oh betul ada sistem nilai kita. Coba saya katakan tadi. Di orang Batak misalnya. Di orang Nias. Dia bilang, Eh kau, kau anak kita itu gimana begitu malu kita. Bukan hanya saya. Keluarga merasa kan. Keluarga itu merasa kehormatannya dicela. Dan juga dalam konteks deterrent, mencegah supaya jangan sampai terjadi. Dan dua-duanya lagi ya. Iya, dua-duanya. Bukan satu. Enggak boleh. Bukan dia bisa di-split. No, 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 no. Bostok. Karena under concern. Iya. Iya kan. Bukan-bukan pemerkosaan. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau Anda mau melaporkan, anakannya juga kena. Yes. So, seorang tua pasti berpikir dulu. Atau seorang anak. Berpikir dulu. Mau ngadukan bapaknya. Tunggu dulu. Nanti lawan saya dipotong. Benar, benar. Jadi gak semudah itu. Mudah lah. Come on, Dad. Oke, Pak. Saya ada pertanyaan terakhir, Pak. Oh, ya. Sudah. Tahun 2024 sebentar lagi. Oke. Saya gak tahu setelah itu bapak masih menjabat apa tidak. Mungkin bisa masih menjabat. Bisa kan, Pak? Nah, bisa. Bisa. Bisa atau sudah ganti bisa. Kita gak pernah tahu. Tapi, let's assume. Let's assume. Kalau seandainya bapak stop. Oh, ya. Kalau bapak stop. Bapak. Back to campus. Pengen dikenang sebagai menteri yang apa, Pak? Aduh. Paling benar. Honestly speaking, saya paling bangga ini. Bisa. Ini kan historic and landmark. Betul. 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 Saya bermimpi. Ya. Saya ikut mengesahkan. Kauhapi. Satu. Terlepas dari kritik-kritik yang banyak tentang omnibus law. It's something visionary. Ya. Membuat apa ya. Meninggalkan jejak-jejak hukum. Di kementerian saya, kami top dalam bidang inovasi digital. In the next couple of days, I'll be receiving an award about digital innovation di kementerian-kementerian yang kita buat. Karena dari sebaik saya masuk, saya menyampaikan digitalisasi. Saya tulis buku tentang birokrasi digital, dan pelayanan publik. Sekarang is the time of everything is digital, maka pelayanan publik kita harus dipercepat melalui digitalisasi. Pendaftaran merek, pendaftaran cipta sekarang 10 menit. Ya gampang sekarang kemarin saya coba. Makanya 10 menit. Adelitas. Pemparjangan merek, otomatis 10 menit. We try our best. But, belum sempurna. Ya pasti. Pastilah. Tetapi saya mau, I'll try my best. Terserah orang mengatakan bahwa, I'm one of the controversial minister of law, so be it. Ya, but you're part of the history if this is change, if the law change, if the country getting better and everything, your name is there, and you're part of the history. Ya, at least I hope that my children, my granddaughter, my grandson proud of me sometimes if he passed through the minister of law and human rights office. This is his work. My grandpa was here and that's his work. He has a legacy. Ya, ya, ya. Saya tahu ini nggak akan menjawab semua pertanyaan dari masyarakat juga ya. Tapi maksudnya begini. Mungkin saya akan nutupnya begini aja. Kalau misalnya kalian ada yang nggak setuju, saya juga ada beberapa yang saya nggak setuju gitu. Normal lah. Tapi dibaca dulu semuanya. Bisa dicari di mana Pak kalau orang mau baca? Oh, ini terbuka. Kalau ini buka, tetapi kan tidak hanya cukup ini. Background boleh tanya, boleh minta memory fund to lifting. Kalau seorang ahli hukum kan bisa minta memory fund to lifting. Ke DPR, ke pemerintah, ke tim saya. Tapi kalau ini masyarakat mau lihat? Oh ini ada, di Google. Di website DPR ada. Di website kita ada. Jadi kalau misalnya Anda mau protes, silahkan dibaca dulu. Kalau udah dibaca, menurut Anda masih tidak sesuai, silahkan bicara. Tapi nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang yang pasal di sini kan melalui perdebatan panjang. Ada pendapat ini, pendapat ini. Kita ramu di sini. Jadi find the reason di air tray-nya, filosofi-nya. Mengapa? Seperti kum mati tadi. Oh, rupanya kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ada perdebatan antara abolitionis dengan retentionis. Kita mengambil middle ground. Kan di situ baru benar. Itu yang tidak dibaca. You don't jump into conclusion and use your wild imagination. No, 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 no. Ya kan? Itu. Jadi silahkan baca dulu semuanya. Tapi gini, saya sebenarnya, sebenarnya saya udah baca. Sebenarnya. Cuma saya tetap harus bertanya. Wakilkan teman-teman di sana. Kalau Anda baca dengan baik dan benar, sebenarnya banyak yang masyarakat diuntungkan sih. Sebenarnya. Oh ya. Tidak semua, tapi banyak sekali yang masyarakat diuntungkan. Jadi filosofinya adalah ini. Ultimum remedium. Pemidanaan itu adalah The Last Resort. We introduce sekarang hukum kerja. Ada petty crimes, ringan-ringan. Daripada dikirim penjara, bisa dihukum pidana kerja. Yang pidana lama nggak ada. Sekarang dibuat alternatif itu. Ada banyak hal yang apa. Yang baiklah. Tapi tahu saya bahwa mungkin Saudara kita banyak yang belum betul secara utuh melihat gambarannya. Dan untuk itu saya sebagai Menteri Hukum dan HAM sebagai pribadi minta maaf. Kalau apa ya. Mungkin at least di sini cara saya menjelaskan. Saya dari Sumatera Utara, mohon maaf ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sedikit menjelaskan. Memberikan gambaran seperti apa sebetulnya. Masih sedikit ini. Masih banyak yang apa. Dan sekarang tim kami ada yang sudah ke Solo. Ada yang kayak ini menjelaskan. Jadi tim ini nanti akan kita kirim ke seluruh daerah untuk menjelaskan. Dan saya sudah minta membuat buku-buku. Don't you think that ini harusnya dilempar atau dijelaskan ke sekolah-sekolah? Oh ya, of course. Pasti. Karena akan the next generation. Iya, the next generation. Bukan hanya apa lho. Penegak hukum juga perlu tahu. Iya, benar juga. Nanti dia nggak dengar. Salah penegak hukum. Filosofinya di belakangnya itu lho. Iya, iya, iya. Pengacara-pengacara. Iya, iya. Hakim-hakim jaksa. Iya, iya. Karena berubah itu nanti. Jadi berubah. Makanya itu waktunya. Waktunya nanti. Masyarakat juga harus tahu. Semua harus tahu. Pala intelektual juga harus tahu. Oh ya, of course. Para intelektual juga harus tahu. Dan juga saya sudah untuk beberapa isu dikirimkan ke media asing dan apa. Dan kami akan siapkanlah semacam informasi, insight dari pemerintah untuk beberapa soal-soal yang menjadi kritik-kritik masyarakat. Supaya ada picture-nya. Gambarannya yang lebih baik. Mohon maaf Pak, Daddy. Kalau lebih apa. Far way. Far way. Far way to the line, ya. Ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, Pak. Terima kasih. Pak, it's always an honor to have you here. Oh ya, it's an honor. Dan mudah-mudahan dia bisa ngejelasin sedikit. Banyak lah bisa ngejelasin ke buka mata juga. Kalau misalnya, tadi udah bilang kalau misalnya ada protes, protes silakan. Gak ada masalah dan sebagainya. Ini juga masih lama juga sebenarnya, kan. Belum 2026 berarti ya, Pak. 2026. 3 tahun dari sekarang. Ya. Keep on fighting ya, Pak. Oh, thank you. It's an honor, Sir. Makasih atas undangannya. It's just an honor, Pak. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.